Usai berjuang selama tujuh jam, petugas pemadam kebakaran akhirnya bisa menjinakkan api yang melalap pasar legi kota Blitar. Sementara PMK targetkan perbaikan akan selesai pada akhir tahun ini. Rabu pagi, empat titik api masih tersebar di pasar legi kota Blitar. Petugas PMK masih berupaya memadamkan api yang melalap seluruh bangunan pasar. Sementara para pedagang mulai mengais puing bangunan untuk menemukan harta mereka yang tersisar. Salah satunya adalah Kusairi, pemilik kios pakaian yang telah bertahun-tahun berdagang di tempat ini. Harapan kami kepada pemerintah segera ada tindakan untuk pedagangan di pasar regi ini segera terlaksana, baik itu rolokasi atau pembenaan pasar yang segera dilaksanakan karena ini menyangkut kehidupan banyak sekali masyarakat pedagang ini. Kebakaran menghanguskan lebih dari 2.000 kios. Pengelola pasar akan berkoordinasi dengan PMKot Blitar untuk menentukan kelanjutan nasib pedagang. Jadi tersebar, akhir-akhir ini kita akan rapat dengan Pak Wali untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan terhadap kebakaran yang di pasar regi ini. Kebakaran terjadi saat sebagian besar pedagang tengah mudik ke kampung halamannya. Petugas belum mengetahui penyebab kebakaran. Penyelidikan guna mencari penyebab kebakaran akan dilakukan oleh puslap for Polda Jatim. Selasa sore, 60 petugas PMK dan 10 unit mobil pemadam dikerahkan untuk menjinakkan api yang melalap pasar legi Kota Blitar. Lebih dari 1.000 kios terbakar dalam peristiwa ini. Kita memang sudah full ya, jadi all out kita sudah sampaikan all out, bahkan kita minta bantuan tulung agung 2, kediri 3, kita sudah, sehingga sudah kapasitas 10 unit apa namanya. Ya, kurang lebih kalau ini 60 petugas untuk mengawal ini. Insya Allah, kita berdoa aja, teman-teman bisa ngatasi di lapangan. Pasca kebakaran, Pemkot Blitar akan menyediakan lokasi berjualan sementara bagi para pedagang yang kiosnya terbakar. Ditarjetkan, perbaikan kondisi pasar akan rampung di akhir tahun dan pedagang bisa kembali berdagang di pasar legi. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.